kemudian kita aktifkan nah ini teman-teman ya kita aktifkan oke lampu menyala perhatikan teman-teman voltmeter kita membaca teman-teman ya oke masih bersama dengan send kreatif pada hari ini kita akan merangkai power supply variable yang dapat kita manfaatkan pada kebutuhan elektronik kita oke apa saja yang perlu kita siapkan yang perlu kita siapkan antara lain adapter smps nah ya teman-teman ini adalah adapter smps 19V dengan 3A oke ini yang biasa dipakai buat laptop kemudian modul step down nah ini modul step down yang telah kita rangkai beserta dengan potensionya cara mengerangkai potensio ini boleh dilihat di playlist di video sebelumnya telah kita terangkan cara mengerangkai atau cara mengerangkai potensio ini oke teman-teman nah potensio ini ukurannya 10K kita pakai 2 buah teman-teman oke sebentar teman-teman ya saya zoom dulu saya zoom dulu oke kita pakai ukuran 10K 2 buah kemudian kita juga menggunakan LED LED ini ukurannya 5mm dengan kapasitas 3V nah kita butuhkan 3 buah teman-teman ya oke dan kabelnya secukupnya kemudian kita juga lengkapi dengan voltmeter digital disini terdapat 2 kabel yang besar dan 3 kabel yang kecil kemudian kita siapkan juga teman-teman banana sepasang hitam dan merah yang ini teman-teman oke kemudian kita memakai sakler 3 kaki dimana sakler 3 kaki ini teman-teman telah dilengkapi dengan lampunya jadi sakler ini ada lampunya teman-teman ya oke kemudian kita pasang juga fus oke fus ini kita pakai teman-teman 2 ampere nah kita pakai 2 ampere kenapa kita pakai 2 ampere karena SMPS ini 3 ampere teman-teman ya oke nah kemudian kita pakai soket AC ini soket AC nanti teman-teman yang kita hubungkan ke PLN nah kita rapikan terlebih dahulu teman-teman bahan-bahannya nah kita susun seperti ini oke soket AC nya sebelah sini nah soket AC sebelah sini kemudian fus nya sebelah sini nah seperti ini teman-teman ya kemudian sakler nya sebelah sini seperti ini oke nah modul ini kita buat disini teman-teman seperti ini kemudian voltmeter nya terakhir di sebelah sini seperti ini oke nah sebentar teman-teman ya kita ambil skemanya dulu nah skemanya ini teman-teman nah coba kita perhatikan gambar skemanya pertama kita colokkan ke arus 220V PLN kita colokkan ke soketnya kemudian kita perhatikan ada 2 kaki dari kedua kaki ini bebas teman-teman ya karena arusnya arus AC atau arus bolak balik nah kaki bagian atas kita arahkan ke bagian fuse kabelnya mengarah ke sakelar 3 kaki oke kemudian kita perhatikan dari keluaran kaki ini masuk teman-teman ke kaki bagian tengah mengarah ke bagian negatif modul SMPS ini lalu kaki yang kedua kaki yang kedua ini kita langsungkan menuju ke bagian sakelar 3 kaki ini dimana 3 kaki teman-teman perhatikan 2 kaki berwarna putih ini berwarna putih ini juga berwarna putih kemudian kaki yang ini berwarna kuning nah kaki yang berwarna kuning ini ini nanti teman-teman untuk jalur lampunya maka kita arahkan ke arah kaki yang warna kuning kemudian dilangsungkan ke bagian positif modul SMPS ini oke lalu kita perhatikan output dari modul SMPS ini perhatikan bagian atas ini adalah negatifnya bagian bawah adalah positifnya oke bagian negatif ini kita arahkan ke bagian in negatif kemudian positifnya ke positif in positif nah biar lebih mudah kita rangkai dan sekalian kita jelaskan teman-teman ya oke nah skemanya kita buat disini kita buat disini teman-teman ya biar bisa dilihat sebentar oke nah pertama yang kita kerjakan bagian soket S ini nah ini adalah soketnya kita perhatikan ada dua kaki teman-teman satu dua ini juga sama satu dua oke kita ikuti teman-teman ya sesuai skema berarti kabel yang hitam ini yang ini kita arahkan ke bagian fuse-nya oke kabel yang hitam ini kita arahkan ke fuse-nya kita solder selamat menikmati Nah jadi hasilnya seperti ini Nah kemudian kita perhatikan Dari sini keluar lagi kabel warna hitam Menuju ke saklar 3 kaki Jadi yang ini teman-teman Seperti ini Oke ini Kita arahkan ke Kaki saklar ini Maka kita solder Perhatikan kita arahkan ke kaki Bagian yang ini Yang ini teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Nah jadi hasilnya seperti ini Oke dapat dilihat teman-teman Nah kemudian Kabel ini teman-teman Keluarannya ke kaki bagian tengah Sama seperti ini Dari jalur fuse-nya Masuk ke kaki saklar 3 Oke Kemudian Keluarnya ke kaki bagian tengah Menuju ke bagian SMPS Oke Maka disini kita solder teman-teman Ke bagian SMPS ini Jadi seperti ini Oke kita solder Terima kasih telah menonton! Nah jadi hasilnya seperti ini Oke teman-teman Kabel warna hitam Kabel warna hitam Masuk ke fuse Keluar dari fuse Masuk ke saklar 3 kaki Dari 3 kaki ini Keluarnya ke kaki bagian tengah Menuju ke modul ini Seperti ini Oke Nah bagian kaki yang pertama Bagian atas ini Kita sudah selesai Tinggal bagian kabel warna merah ini Nah perhatikan teman-teman Dari kedua kaki soket AC ini Bagian bawah ini adalah kabel merah Langsung kita arahkan ke bagian Kaki yang berwarna kuning ini Oke Jadi kakinya yang ini Nah ini teman-teman ya Beda sendiri dia Sebentar Nah ini teman-teman ya Oke Kaki yang berwarna kuning ini Akan kita hubungkan Ke kabel warna merah ini Kemudian sekalian Bagian positif Modul SMPS ini teman-teman Kita solder Di kaki bagian warna kuning Nah jadi hasilnya seperti ini Oke jangan salah teman-teman ya Kaki yang berwarna merah ini Masuk ke bagian Sakal kaki 3 Yang berwarna kuning Kemudian teman-teman Dilanjutkan lagi ke modul ini Bagian positifnya Oke Nah bagian ini kita sudah selesai Kita tinggal hubungkan Output SMPS ini Ke bagian modul XL4015 ini Oke teman-teman Oke sekarang kita lanjutkan Perhatikan Jangan salah teman-teman Di sini ada Di sini ada in positif Dan in negatif Kemudian Dan arah sini ada out positif Dan out negatif Maka kita masukkan bagian in positif Dan bagian in negatif Ini sebagai inputnya teman-teman ya Oke Kita hubungkan seperti ini Nah biar lebih cepat teman-teman Kita pakai kabel ini teman-teman ya Sehingga Tinggal kita jepitkan saja Perhatikan Warna hitam ini kita buat negatif Kita tempel ke bagian negatif Seperti ini Kemudian positifnya Berwarna merah Kita jepitkan Kabel yang berwarna merah ini Oke Sudah selesai Kemudian Modul ini kita perhatikan In positifnya Sebelah kiri In negatifnya Sebelah kanan Maka Kita samakan teman-teman Oke In positifnya Ke bagian ini Maka kita jepit Seperti ini Oke Kemudian In negatifnya Kita jepit di sini Nah Bagian inputnya Sudah selesai Sekarang kita rangkai Teman-teman ya Bagian outputnya Nah perhatikan Kita tinggal Mengerangkai Forg matter digital ini Nah Bagian kabel yang dua ini Ini adalah negatifnya Teman-teman Diingat teman-teman ya Jangan sampai lupa Dan kabel yang kecil ini Ada tiga Ini bagian inputnya Dan ini bagian outputnya Maka Kabel yang kecil ini Yang warna hitam Dan yang berwarna merah ini Kita masukkan ke bagian Input Modul ini Oke Coba kita perhatikan Positif Negatif Oke Positifnya Sebelah kiri kita Teman-teman ya Maka kita masukkan Seperti ini Jangan sampai salah Teman-teman ya Ini yang paling krusial Jika salah Bisa langsung Rusak permanen Teman-teman Maka kita lebih teliti Kita lebih santai saja Teman-teman ya Daripada salah Oke Kita masukkan Ingat Kabel yang kecil ini Yang berwarna merah Adalah positifnya Yang ini teman-teman ya Yang kecil kita masukkan Seperti ini Kemudian kita kunci Oke Kemudian Kabel yang kecil Yang berwarna hitam ini Sebagai negatifnya Kita masukkan Kemudian kita kunci Teman-teman Nah Kemudian kita perhatikan Kabel yang kuning ini Yang kecil Ini adalah output positifnya Kita akan masukkan Ke bagian output positif ini Nah Karena output ini teman-teman Berwarna kuning Maka kita buat teman-teman Berwarna merah Oke Nah seperti ini Kita satukan Ini output positifnya Teman-teman ya Biar jangan keliru Kita samakan saja teman-teman Positif Biasanya menggunakan kabel Berwarna merah Nah seperti ini Kemudian kita masukkan Ke bagian output positif ini Positifnya teman-teman Sebelah kanan kita Maka kita masukkan Ke bagian kanan kita ini Nah kemudian kita kunci Nah Kabel yang warna merah ini teman-teman Ini nanti menjadi Positif outputnya Oke Kemudian Kabel warna hitam ini Yang besar Ini adalah negatifnya Maka kita masukkan ke bagian Output negatifnya Kita masukkan disini Kemudian kita kunci Oke Ini sudah selesai teman-teman Kita perhatikan Mana yang belum kita rangkai Kita cek Pelan-pelan teman-teman Nah semuanya sudah terangkai Tinggal kita uji teman-teman ya Mudah-mudahan rangkaian kita berhasil Kita rapikan saja dulu disini Nah ini kita buat Nah ini kita buat Seperti ini Outputnya Kita buat Seperti ini Nah Oke Rangkaiannya sudah selesai teman-teman Tinggal kita uji Kita akan masukkan arus 220V Ke soket AC ini Nah yang ini teman-teman ya Oke Kita colokkan terlebih dahulu Ke bagian input AC nya Kita masukkan Nah Kemudian Sumber tegangannya Kita colokkan ke 220V PLN Kita colokkan Oke Kemudian Tinggal kita aktifkan Saklar Tiga kaki ini Nah ini hati-hati teman-teman ya Karena arusnya Arus PLN Harus pelan-pelan Seperti ini Kemudian kita aktifkan Nah ini teman-teman ya Kita aktifkan Oke Lampu menyala Perhatikan teman-teman Voltmeter kita Ngebaca teman-teman ya Oke Sekian dulu teman-teman Video kita kali ini Di video berikutnya Kita akan masukkan ke dalam Lampu teman-teman ya Agar lebih rapi Oke Terima kasih banyak Kita akan ketemu di video berikutnya Salam Kreatif Kreatif